itu 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 boleh enggak disebutkan atau enggak kalau enggak ya kita skip Oke spesial di akun YouTube-nya kamu nih aku kasih tahu ya nama siapu itu aku udah aku non-binary deh apa itu non-binary kamu pakai bahasa Inggris ini enggak tahu nih orang nonton nih ya aku fleksibel bisa coba bisa cewek tahu enggak sampai bapak aku nanya guys hai 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 oh my god hari ini kita bertemu sama siapa 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 namamu ewan dong tentunya ini enggak tahu Ewa Oh iya salah-salah kita sambut namanya Ewa tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe like dan komen hari ini aku temanya random banget ya aku bakal wawancarai si Elwani Elwani sekotel Elwani sih jadi aku sudah berteman dia udah satu tahun lebih tapi aku belum ada konten untuk dia pribadi yang sombong banget bukan sombong kamu tuh sibuk banget karena kamu udah jadi seleb-seleb TikTok seleb apalagi kamu kemarin diwawancarai dari dimasih di dimana podcast ya ada podcast dari aku jadi kabujar Oh ngeri Iya opera tapi anaknya dia ya Eh apa stasiunnya sih ah anda tahu lah stasiun TV ngeri sih aku mau tanya-tanya nih tentang ke Elwani kak Elwani nama aslinya siapa sih hahaha siapa-siapa itu 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 boleh enggak disebutkan atau enggak kalau enggak ya kita skip Oke spesial di akun YouTube-nya nama aslinya kamu nih aku kasih tahu ya aku spilnya nama asli aku nih ya Nama asli aku itu Ellie kok Ellie betulan ya aku sumpah aku udah tahu loh nama aslinya siapa hahaha enggak ah kamu kamu Ellie Ellie maksudnya Iya nama asli aku Ellie cuman akan ada filosofinya oke itu artinya singkatan dari Ellie Setiawan Oh berarti yang di tiktok kamu yang kedua itu Ellie l1 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 banyak banget akunnya banyak terlalu semua isinya tiktok aku semua berarti-berarti apa tadi namanya enggak 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 ini bukan-bukan aku yang nanya enggak 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 j cast ustine dalam acu.corrent Hai kamu dia pakai bahasa Inggris ini nggak ada tahunnya orang nonton nih ya aku fleksibel bisalife bcw tahu nggak sampai Bapak aku nanya gas itu temanmu tuh cowok ke cewek banyak banget orang-orang yang aku kenal pasti dia nanya setiap aku ketemu orang eh itu temenmu yang satu itu cowok kan cewek tanya sendiri deh aku bilang pokoknya rahasia ya jenis kalamin masih dirahasiakan ngeri juga sih kamu main tiktok udah berapa lama emang? setahun lah followersmu sekarang di tiktok berapa? 10M betulan 10 per 2 nih 1,3 udah sumpah aku belum tau loh 10,10 1,3 oh my god congratulations ini temanya apa nih bu? ada topi-topi temanya nih aku ini bukan sulap, bukan sihir aku adalah nenek sihir ya ya kita nih tema-tema Halloween sekarang kita masih apa sih namanya? aku mati aja kak BDW KKL1 nih kerjanya selain tiktoker apa nih? aku ya aku tiktok aja sih tiktok konten-konten tiap hari live streaming jualan tiktok sama KKK lah emang-emang kuliah atau sekolah? ya aku juga kuliah kuliah di mana? aku disini di Tangerang di Tangerang Selatan udah semester 7 aku sekarang lagi nyusun script wow ngeri sih Elwan ini sosok inspirasi dari pertama aku ketemu followersmu berapa pertama kali ketemu? 100 ribu 100 ribu dan sekarang dalam 1 tahun dia udah mencapai 1,3 M gila sih alhamdulillah uji syukur kamu nih dari aslinya orang mana sih? aku aslinya orang Banten sini Tangerang memang aku sering lihat konten kamu tuh kayak makan-makan daun-daun itu memang beneran bener lah semua daun aku suka daun rumput? suka kamu makan rumput? makan pernah makan? makan lah emang aku kan Sunda kalau Sunda kan semua tumbuh-tumbuhan mentah-mentah dimakan aku baru tau gak? kalau cacing-cacingan? cacing gak ada lah masa itu cacing dimakan enggak kayak di Papua kan ada cacing yang cacing bambu enggak itu enggak ada di sini cuma ada di Papua kalau di Kalimantan kan? di Kalimantan kayaknya gak ada deh ada gak ada Dayak mana Semarang sebut nih enggak ada itu lain lagi tuh kayak ini di daerah Papua deh kalau cacing berarti Elwan ini pemakan segala dan kontennya itu pemakan segala untuk daun ya eh ini kamu kontenmu apa sih emang? orang banyak gak tau loh konten aku konten aku hmmm apa ya prank komedi prank komedi atau makan-makanan itu? prank komedi sama makan-makan kan beda akun akun aku kan ada tiga pertama ada dance terus mukbang makan-makan semua segala jenis terus sama satu lagi prank komedi challenge-challenge nah disini kan ada tiga tiga akun nih akun pertama itu yang 1,3M berapa followersnya? 1,3M apanya? apa yang itu mau? kebalik akun yang pertama 1,3M akun kedua? akun yang kedua 100 berapa gitu 140 yang ketiga 83.000 yang 400-an ya? itu udah ke band 45 astaburlah banyak banget ke band 2 ke band 2 400.000 480.000 udah ke band yang ini yang ke band juga ini yang 215 udah ke band udah 2 yang sama 3 astaga banyak kali akunnya kalah-kalah aku punya akun cuma 2 loh guys awalnya pertama karena kulit dia banyak akun jadi aku buat lagi akun jelas sih cadangan kak iya takutnya kenapa-kenapa ya kamu nih sangat terinspirasi banget loh apalagi kan anak-anak sekarang kan banyak banget yang pengen apa ya jadi tiktoker gimana nih tips-tipsnya untuk kakak nih tipsnya kita memang harus percaya diri aja sih terus juga harus suka sama di depan kamera misalkan kita buat video nih pokoknya konsisten sih harus konsisten memang ya kan guys-guess ini kan kemarin kak Elwani kan banyak yang banyak yang repos akun-akun besar seperti apa yang kemarin Tribune News Tribune News Detik.com itu tuh gimana kok bisa viral kamu kan Taruna tuh Taruna Dayal Taruna Ketarunaan Sekolah Ketarunaan kok bisa jadi memilih perempuan ah enggak enggak maksudnya kok bisa viral aku memang iya bener apa sih Sekolah Ketarunaan 3 tahun itu semi-militer jadi sekolah aku itu nanti kalau misalkan udah lulus bisa langsung masuk kejuruan untuk TNI ke polisi aku enggak mau melanjutkan itu memang karena bukan apa sih bukan basic aku tapi aku lakukan semua aku batuk ya next iya kemudian aku iseng-iseng aku upload itu pun berita udah setahun yang lalu tapi sekarang malah di di apa di repost balik gitu kan sama bahkan lebih banyak lagi lah berita-beritanya di facebook apalagi kan udah emak-emak segala macem udah padain semua kayaknya aku baca-baca dari komenan itu kok bisa kak kok bisa kak dari Taruna jadi konten kreator kan istilahnya apa ya lebih menjanjikan kan kalau misalnya kakak melanjut ke Tarunaan itu ini ya TNI polisi gitu ya ya sih teman-teman aku juga daripada jadi polisi TNI ada beberapa gitu kan yang menjadi kayak cuman aku kayak aku kurang cocok dengan basic aku akhirnya aku yaudah aku kan memang dari dulu kan pengen kayak gimana suka apa sih suka foto-foto suka bikin video akhirnya aku memang jadi konten kreator aja memutuskan memutuskan untuk konten kreator dan aku aku juga setahun ini kenal dia dia tuh memang kalau make up selalu bagus gitu tapi jujur ya aku tuh sebenernya gak bisa make up cuman aku ngeliat-liat pilih-pilih yang lain yaudah aku ikut-ikutan oh ternyata kamu gak ada basic untuk make up ya dan aku pun gak pernah beli make up tapi itu make up-make up aku itu memang langsung dari brand akhirnya dari situ aku gunain nah pasti banyak banget teman-teman disini yang penasaran berapa sih gaji sebulannya kaya luar nanti berapa gak? sebetan sebulan aku untuk pas awal-awal tiktok yang bumi-bumi itu oh my god banyak banget terus ke ewan udah udah beli apa aja nih udah bisa nabung udah bisa beli apa terus tuh aku udah ini sih aku udah bisa beli ngotong bisa beli bisa beli apapun yang aku pengen dulu gak kebeli sekarang bisa aku beli Alhamdulillah Alhamdulillah banget terus bisa juga sedekat-sedekat juga Alhamdulillah lancar gitu kan kayak kesampaian dulu kan memang situ aku pengen santunan anak yatim gitu-gitu Alhamdulillah bisa kesampaian gitu kan tidak satu sih aku pengen ini aku cita-cita aku memang pengen naik haji orang tua ya Allah semoga semoga tahun ini tercapai ya semoga rezekinya makin lancar aku kaget loh penghasilannya Kak Elwan segitu guys kalian makanya guys jangan pernah menilai orang dari covernya ya ternyata penghasilannya gede ini sama kayak kemarin aku wancarai keluarga manurung ternyata aku juga kaget ternyata penghasilannya luar biasa ya gila sih sangat-sangat apa ya memotivasi anak-anak muda supaya nanti kedepannya makin bisa menggunakan sosial media dengan baik dengan baik ya seperti itu jadi bentuk rasa suka kalian atau hobi kalian share kepada orang-orang lain gitu kan kemampuan kalian atau itu nyanyi main gitar musik dan lain-lain videokan langsung sebarkan di tiktok gitu pokoknya lakukan apa yang kamu suka dan biasa jadi diri sendiri benar banget eh kamu bisa bahasa inggris kan bisa kita random banget ya ngomongnya ya semuanya kita pokoknya dari atas sampai bawah kita tanyai dia bisa bahasa inggris coba dong bahasa inggris sembarang aja hello guys hello everyone my name is L1 and you can call me L or L1 now i'm with Asrinda Basri Stenggoldong and we doing make a video for youtube can you can you tell to everyone what is your channel what is your channel Asrinda Basri don't forget to subscribe and like and comment wow keren banget eh btw nama tiktok tiktok IG sama youtube nya kakak ini apa kalau misalkan untuk instagram ada disini ya sebutkan aja gak apa-apa kalau untuk instagram aku instagramnya L1 else kalau misalkan untuk tiktoknya gak apa-apa yang aku naku satu dia si L1 underscore tapi itu gak ada spasi ya kalau channel youtube kak kalau channel youtube mah gak ada aku cuman ada sih memang channel youtube ku si L1 juga cuman belum ini ya belum update ya iya belum pernah belum makanya ada upload upload di youtube cuman gak kayak kamu kakak itu sesuatu yang kita mulai itu memang dari nol dan memang harus kesukaan kita pribadi seperti yang kakak bilang kita harus memulai sesuatu apa konten apapun yang penting bersifat positif dan itu juga dengan jadi diri kita sendiri dan hobi kita misalnya kalau aku kan sukanya ya kayak lucu-lucu terus aku suka tampil di kamera sama juga sama kayak kakak misalnya kakak cita-citanya apa emang? cita-citaku cita-citaku jadi jadi perempuan kalau kakak cita-citanya jadi apa? kalau aku sih cita-citaku jadi pengusaha dan kalau misalnya memang di jalan jalan ini sukses di sosial media aku bakal lanjutin cuma kalau misalnya rezekinya di lain aku bakal lanjutin di lain ya sama aku juga sih kakak cita-citanya pengen jadi pengusaha sukses terus menjadi content cater juga sih yang baik ya? yang baik tentunya yang penting apapun yang kita lakukan jangan yang penting itu enggak merugikan orang lain dan jangan pernah insecure apapun yang terjadi pada diri kita contohnya nih kak Ilwan aja suaranya kayak perempuan banget ya? banyak kalau dikiranya aku katanya ini dibuat-buat segala macem enggak ini memang suara aslinya suara aslinya kalau misalkan instlinya kalau misalkan dibuat-buat pasti capek ngerti gak sih? iya terus tuh kakak kalau misalnya kayak suara kan suara kakak ada dua nih suara laki ini gimana? bisa nah aku malah kebalikannya aku kalau misalkan suara laki itu dibuat-buat pakai laki malah capek dan serak sakit sakit ya? kak Asri dan Basri kalau misalkan kak Asri dan Basri aduh sakit ya? sakit banget sakit banget loh guys ini ini nih pokoknya jangan pernah pantang menyerah jangan pernah insecure ya pokoknya intinya ya kak apapun yang diberikan kepada kita dari Allah kita harus terima dan itu harus kita manfaatkan jarang-jarang loh ada seseorang yang seperti kak Elwan contohnya diberi kelebihan loh ini kakak memiliki kelebihan gak semuanya orang punya contohnya bisa suara dua suara laki-laki suara perempuan pasti kalian kaget denger suara tadi aku juga bisa suara odet kayak mana tuh? aku bisa suara odet mobilnya gen yang kakak mana tuh? kalau misalkan gak tau odet pasti kalian tau lah mobile legend aku mau contoh deh nih coba ya kamu cobain suara odet the dance and the swan it's a great charming apa the 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 dance and the swan it's a great the dance and the world gak bisa nah itu yang kebilangan gak sekelebihan orang tuh berbeda-beda kalau kak Elwan dia dari suara mungkin ya dari suaranya bisa macem-macem suara gitu suara ular aja dia bisa kayak mana suara ular tuh dia aku ya itu suara kuda dan aku juga kadang ini ya insecure juga sih kadang insecure lihat kakak cantik banget dia kalau udah dandan itu aku kayak ini cantik kalau dandan ya padahal kalian masih bingung kan dia nih laki-laki atau perempuan nanti nanti bakal dikasih tau pokoknya namanya Elwan tapi kadang juga dipanggil Eloni jadi buat kakak tapi sekarang aku udah banyak udah jarang banget sih orang yang pake nama asli aku itu cuma keluarga aja sih yang pake kayaknya kemarin kan Eli iya Eli sih eh kamu berapa saudara sih emang aku yang ke-6 terakhir ke-6 saudara cuman kakakku yang cowo udah meninggal usia 20 tahun yang kakakku yang ketiga aku kemarin sempet main di rumahnya Kak Elwan dan alhamdulillah udah ada kebangun ya sedikit ya alhamdulillah alhamdulillah ngeri sih kalau kak Elwan ini sangat memotivasi orang-orang yang ingin main tiktok jangan pernah kalian menyerah walaupun gak naik ya kak walaupun video gak naik walaupun konten kita gak naik kita harus tetap upload 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 yang penting sering konsisten terus jangan pantas semangat udah itu aja sih itu aja tips dari kak Elwan terus jadi orang yang berbeda dari yang lain benar harus ada ciri khas ciri khas kayak kakak nih ciri khasnya orang-orang pasti udah tau nih kak padahal cuma gak ngeliat videonya tapi cuma denger suaranya oh ini Asrinda Basri ini ya iya dan kakak juga aku juga sangat terinspirasi sama kakak sumpah sumpah dari segi penjualan tiktoknya terus dari segi konsep live streamingnya terus dari segi kontennya juga udah aku sangat amat inspirasi sama kakak Asrinda Basri dan ini juga aku sangat terinspirasi karena memang semuanya panutan deh panutan juga deh semuanya panutan wah asik banget kita ngobrol udah hampir ini ya udah hampir 17 menit iya udah 17 menit waduh jadi nanti next kita bakal bikin konten apa lagi stay tune terus makasih banyak buat kak Elwan yang sudah mau masuk aku wawancarai untuk hari ini sebelum aku balik sabar ya pokoknya buat kalian makasih banyak yang udah nonton jangan lupa subscribe dan komen dan jangan lupa follow akun sosmednya kak Elwan Elwan dan juga si Elwan tiktoknya pokoknya makasih banyak dadah semuanya selamat menikmati